Intro Alright guys, welcome back to Dynasty Warrior 7 Jadi kita akan coba lanjutin lagi Di video yang sebelumnya kita sudah masuk di Battle of Fun Castle ya Dimana kita membunuh si Guan Yu Dan ini membuat si Liu Bei ini bener-bener sangat emosi ya Dia sudah tidak bisa berpikir secara logika lagi Pokoknya disini si Liu Bei bener-bener pengen bas dendam Dan si Liu Bei langsung memanggil seluruh pasukan besar untuk bisa membunuh si Sun Quan Dan disini si Sun Quan itu membentuk suatu meeting ya Suatu perkumpulan gitu bersama dengan kelompoknya Dan disini si Sun Quan akhirnya memutuskan untuk menyuruh si Lu Sun Untuk menjadi pemimpin pada pertarungan ini Dan disini strateginya si Sun Quan Seperti yang gue jelaskan di video sebelumnya Itu si Sun Quan itu ingin bermain defensif atau strategi bertahan Jadi disini dikarenakan pasukannya si Liu Bei sangat besar Jadi disini kita harus menunggu sampai seluruh pasukannya si Liu Bei ini Pada kelelahan dulu Abis itu kita baru menyerang Jadi disini dikarenakan mereka semua kelompoknya Liu Bei itu bertarung Atas nama Revenge atau bas dendam Jadi mereka tuh kayak gak punya strategi Jadi langsung main bar-bar aja Jadi pokoknya kita harus nunggu sampai mereka ini kelelahan dulu Jadi kita akan coba guys Ya segera keluar Dan lakukan apa yang ingin kamu lakukan Katanya si Sun Quan Pokoknya udah semuanya aku serahkan kepadamu I have faith in your ability as a strategist Jadi pokoknya aku percaya Dengan apa abilitimu atau Apa keunggulanmu sebagai seorang ahli strategi Jadi Sun Quan bener-bener percaya sama Lucian Padahal dia masih muda gitu loh Sedangkan di video sebelumnya juga Apa beberapa orang Para petinggi ibu tuh Pada gak setuju Pada apa penolak rencananya si Lucian Dikarenakan dia masih muda ya Tapi ya akhirnya kita berhasil menjadi Apa pemimpin pada pertarungan ini Iya Liu Bei tuh bener-bener apa ya Kok ada gitu loh Pemimpin kayak gitu Dia pertarung Hanya untuk kepentingan dia sendiri Jadi sebenernya disini Ada beberapa orang dari kelompok Shu Yang juga tidak setuju dengan pertarungan ini Pertarungan yang hanya Apa di khususkan Atau diharuskan untuk Bas Dendam Yaitu si Zhou Yun ya Zhou Yun tidak setuju mengenai hal ini Tapi ya mau gak mau Dikarenakan Liu Bei adalah ketuanya Jadi mereka akan menyerang kelompoknya Sun Quan Apakah si Prinses bermaksud untuk menyerang kita juga Dia harus memberikan atau menyerahkan ini semua kepada suaminya Dikarenakan si Sun Shang Shang Itu kan dia kan dari kelompok kita ya Dari kelompok Wu Dari keluarga Sun Sun Family Jadi kalau misalkan dia juga ikut bertarung Itu sama aja dia tuh Apa namanya Lagi bertarung melawan Keluarga kandung dia sendiri ya Si Sun Shang Shang Ya disini si Gunning Dia sangat menyukai si Lucian Dikarenakan Lucian ini masih muda Tapi dia sangat berani gitu loh Untuk mengutarakan Apa pendapat dia Di apa namanya Di video yang sebelumnya ya Pada saat kita lagi pada meeting Ya apakah kamu lihat Ada orang disitu Dia merupakan teman lama Dari Sun Quan Siapa tuh Siapa yang dia maksud Ya disini si Zuran ya Dia Apa gak percaya gitu loh Sebenarnya apa yang dipikirkan Sama Sun Quan Kenapa dia menyerahkan ini semua Kepada orang yang tidak memiliki Pengalaman Seperti si Lucian Soalnya Lucian ini dianggap Apa pendapatnya Masih muda Gak punya pengalaman gitu ya Padahal Lucian ini merupakan Orang yang sangat jenius Ya aku dengar Kamu pernah merubah namamu My Lord Iya Dulunya Kamu dipanggil Sebagai Lu Yi Namanya si Lucian Apakah itu benar Tapi si Lucian gak jawab Jadi gue gak tau sih Apakah nama Namanya si Lucian dulu adalah Lu Yi Mungkin kalian gak tau Kalian bisa komen di kom komentar Oke I suppose I can believe in you And our Lord has faith in you Iya Disini si Lingtong Dikanakan dia Kalah pada Meeting yang sebelumnya Padahal Semuanya pada setuju Dengan rencananya si Lingtong Tapi dikanakan Apa seperti yang Lingtong Barusan bilang Jika My Lord Kita memiliki faith Faith in you So I suppose We shall too Jadi kalau misalkan Si Sun Kuan Percaya denganmu Maka Aku juga harus Mempercayai mu Iya Si Gunning Dan juga Lingtong Mereka adalah Teman dekat Iya Emang Gue paling suka sih Hubungannya si Gunning Sama si Lingtong Walaupun Gunning Membunuh bapaknya Si Lingtong Tapi Apa mereka bisa menjadi Teman akrab Gitu loh Oh Jadi Lian Si yang menjaga ini ya Apa yang merawat Kuda-kuda ini Bersama dengan Prinses Atau si Sun Shengsheng Tapi sayangnya disini Si Sun Shengsheng Sudah bergabung Dengan kelompok Liu Bei Jadi Cuman si Lian Xi Doang Yang ngurus kudanya Iya Kita sudah berhasil Membunuh seorang God of War Yaitu Guan Yu Sebenarnya Apa yang kita takutin Iya Kita gak tau Disini Kelompoknya Liu Bei Soalnya sangat besar Jadi kita harus Apa gak boleh Meremehkan mereka ya Iya Liu Bei sudah kehilangan Apa namanya His cool Kekerenannya Atau Ya lebih tepatnya Dia sudah Sangat bodoh gitu loh Melakukan ini semua Dia cuman berperang Hanya untuk Kepentingan pribadi dia Yaitu untuk Bahas dendam Ya bener juga sih Ini udah ya Ya disini katanya sih Zuran Kamu masih Perjalanmu Masih panjang Untuk bisa Mendapatkan Kepercayaanku Jadi Zuran ini Bener-bener gak percaya Dengan Apa strateginya Si Lucien Iya Season Kuan Dia sangatlah Beruntung Aku harap Aku bisa Apa Melihat sedikit Dari Lady Lianshi Waduh Dia maksudnya Pengen ngeliatin apa Ya kayaknya Gue udah Ngancak Ngomong semuanya Pokoknya disini Ada beberapa orang Yang gak percaya Dengan Lucien Karena dianggap Lucien ini masih Muda dan Tidak memiliki Pengalaman Dan ada kelompok Yang mereka semua Sangat percaya diri Soalnya sebelumnya Kita sudah berhasil Untuk membunuh Si Guan Yu Dan ada beberapa Orang lain yang Ya Lagi pada Ngobrol-ngobrol Gak jelas gitu Jadi oke Kita akan coba Langsung battle ya Entahl dimana sih Yuk bismillah Kita akan melawan Pasukan besar Dari kelompok Shu Iya Lumeng Aku harus Pelindungi Masa depan Dari kingdom kita Jadi sekarang Si Lucien Sudah paham Kata-kata Yang Apa demenya Yang dikatakan Sama si Lumeng Di video sebelumnya Pada saat kita Berada di Battle of Fine Castle Oke Zoltai Oh Zoltai Dipasang ke atas Jadi strateginya Disini gue akan Coba ke bagian tengah Zoltai ke atas Kesamping siapa tuh Disamping Lianshi Handang Oh Zuran Oke Iya Ada apa nih Sama Zuran Kita akan coba Bertemu sama Zuran dulu Jadi disini kan Kalau misalkan Kalian sudah pernah Memainkan game Dinasti World 6 Apa Zuran Di map ini Itu akan Membakar Apa tuh namanya Tempat Ini Tempat Apa Supply Depot Supply Depot Kayak Seperti Tempat Penyimpanan Bagi Kelompok Shoe Iya Ayo Cepet Kamu Sudah Melakukan Fire Attack Waduh Dia gak Mau ini Dom Dia menolak Untuk melakukan Rencana tersebut Guys Waduh Waduh Wah ini Memang Zuran Iya Jadi disini Katanya Zuran Aku gak mau Maju duluan Soalnya Apa namanya Kamu menyuruhku Sedangkan kamu Berdiam diri Disini Jadi Zuran ini Menganggap Bahwa Apa Kita nyuruh Dia Untuk Menuju Ke barisan Depan Sedangkan Kita tuh Cuma Di belakang Doang Zuran Gak Mau Jadi kita Akan Coba Mengalahkan Beberapa Orang Dulu Agar Nanti Zuran Bisa Melakukan Fire Attack Atau Membakar Ini Supply Depot Tempat Penyimpanan Dari Kelompoknya Liu Bei Ini Kalau Di Dynasty War 6 Gak Ada Kayak Gini Zuran Tiba 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 Ngambek Sebenarnya Disini Dia Ngambek Karena Itu Karena Apa Namanya Si Sun Kwan Lebih Memilih Lushun Daripada Apa Yang Tua Tua Seperti Lingtong Oke Masih Ada Tiga Orang Lagi Di Bagian Tengah Gila Disini Musuhnya Darahnya Udah Mulai Tebel Ya Zoltai Sudah Berada Di Area Situ Strategik Point Gue Gatau Apa Yang Akan Dilakukan Sama Si Zoltai Kita Akan Coba Lihat Nanti Cerot Masih Belum Mati Anjir Ini Sudah Hampir Medekati Babak Bopak Terakhir Stage Terakhir Jadi Musuhnya Sudah Semakin Tebel Darahnya Oke Tinggal Dua Lagi Sip Anjir Kayak Gak Ada Apa Apanya Gitu Serahan Musuh Buat Guansu Mau Kemana Tuh Guansu Oke Kita Harus Coba Mengejar Guansu Guys Bentar Gue Akan Coba Kalian Ini Dulu Biar Cepet Katanya Si Lianshi Kita Harus Cepet Cepet Apa Namanya Menyerang Si Guansu Anjir Masih Bisa Ditahan Oke Sip Let's go Mana Si Guansu Itu Dia Mau Kemana Si Anjir Kuda Gue Malah Ngilang Lagi Kelamaan Kudanya Oh Oke Jadi Disini Kita Memprovokasi Si Guansu Jadi Tadi Si Lu Dia Bilang Hey Guansu Aku Adalah Orang Yang Telah Membunuh Ayah Mu Jadi Si Guansu Nih Langsung Ngamuk Tubuhnya Langsung Ada Ijo Ijo Nya Gitu Gila Di Muso Dua Kali Darnya Cuman Berkurang Segitu Dua Bentar Fokus Dulu Fokus Fokus Disini Gue Sudah Pake Senjata Kuat Ya Bentar Senjata Gue Udah Bener Loh Anjir Masih Kayak Kayak Nggak Berasa Apa Apa Oh Shit Oh Shit Oh Shit Gue Kecepetan Kombonya Kalo Gue Terlalu Cepet Gue Terlalu Apa Ya Terlalu Barbar Mainnya Biasanya Kayak Gitu Game Nya Nyampe Nggak Bisa Ini Nggak Bisa Ngikutin Pergerakan Gue Cerot Masih Belum Sekali Lagi What The Hell Guansu Terlalu Ya Kita Harus Bekerja Sama Anjir Kenapa Sini Tiba Tiba Slow Motion Iya Gue Nggak Tahu Ini Tiba Tiba Biasanya Sering Kayak Gitu Game Dinasi War 7 Sama Dinasi War 8 Biasanya Sering Kayak Gitu Ada Beberapa Detik Ada Slow Motion Gitu Guys Ntar Ntar Darahnya Udah Mulai Udah Mulai Ini Sih Udah Mulai Apa Mau Mati Tapi Gue Udah Kuning Guys Sedangkan Dia Masih Dalam Status Awakening Kayak Gitu Ntar Agak Berbahaya Apalagi Kalau Dia Musou Musou Dia Soalnya Hitsnya Banyak Gak Kena Anjir Dia Langsung Berada Di Belakang Si Lushun Gerakannya Soalnya Cepet Gwansu Gerakannya Mirip Lengtong Sama Sama Pakai Nunca Kuk Oke Bagus Kita Kroyok Oh Shit Oh Shit Darah Gwede Kuning Coy Bentar 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 Disini Si Gwansu Bener Bener Lagi Emosi Soalnya Dia Bertemu Dengan Orang Yang Telah Membunuh Bapaknya Oh Shit Mati Gue Dia Lagi Musaw Serangan Terakhir Nice Oke Sip Gila Ngelawan Gwansu Lebih Susah Daripada Ngelawan Gwanyu What The Hell Gue Main Difficulty Normal Musuh Tapi Sering Melakukan Defense Kayak Gitu Oke Sekarang Si Zuren Bermaksud Untuk Menuju Ke Strategic Point Dimana Sepertinya Dia Bermaksud Untuk Membakar Membakar Situ Bagian Bawah Masih Bisa Ditahan Oke Nice Ya Kita 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 Coba Ke Bagian Tengah Dulu Ya Pokoknya Beberapa Officer Di Tengah Gue Akan Coba Kalahin Abis Itu Kita Akan Coba Menjemput Si Zuren kenapa sih gue enggak tahu sumpah Oh iya Oh iya nih sebentar lagi tuh kembali seperti semula oke nih mereka mau kemana sih mereka mau mundur ya mereka kayaknya udah nggak niat bertarung lagi ayolah come on cerot masih belum mati Oh mereka bermasuk menuju ke tempatnya sunkuan bentar gue harus hentikan dulu sih yuk kuda 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 darah gue udah merah kayak gini dong berani-beraninya tadi dia apa nyewakin gue langsung menuju ke sini untung aja ada lingtong di sini ya cerot masih belum mampus gue dapet sil baru officer assassin mantap Oke sekarang gue akan coba menuju ke tempatnya Zuren soalnya dia lagi ngelawan istrinya Liu Bei yaitu si Yui ying yuk let's go kita akan coba ke sana gue tuh nggak tahu ya kenapa di dinasti warrior 7 sama 8 tuh biasanya sering kayak gitu ada beberapa slow motion tapi cuman di area-area tertentu biasanya di area yang ada hujannya atau area yang apa ada efek kebakarannya biasanya sering kayak gitu tuh ada kayak slow motion yang seperti kayak tadi tapi gue cuman beberapa detik doang sih itu kayaknya bug dari gamenya sih padahal di dinasti warrior 6 tuh kayaknya nggak ada kayak gitu oke bentar bentar gue nggak tahu diri banget bertarung melawan Yui ying dalam kondisi darah gue kayak gini bentar 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 gue akan manfaatin musau aja sekali lagi nice iya ada anaknya Zhang Fei juga ya ini ya si Zhang Bao oke Zhang Bao mati ini Zhang Bao dia baru muncul sebagai karakter di dinasti warrior your berapa lapan ya ntar ini ini serius lah ntar guonzu has calm down wait apaan sih ini lucio strategi has failed gue tadi harus cepet-cepet ke tempatnya itu ya oh karena gue jatuh kayaknya guys gue kayaknya tadi harus cepet-cepet menuju ke tempatnya Zuran sedangkan gue tuh tadi lagi pengen ngalahin si Yue Jing tuh dia AFK disitu what the hell iya tiba-tiba gamenya slow motion tuh oke udah kembali normal ntar lusun strategi has failed dikarenakan gue berusaha jatuh jatuh ke air ntar kita akan coba bertemu sama Zuran apa yang terjadi iya tidak terjadi apa-apa padahal gue udah nyampe di tempatnya Zuran kayaknya gue emang harus membunuh si Yue Jing tapi dikarenakan Yue Jing nya AFK tuh gamenya ngebug anjir dia gak bisa gue serang disini guys gak bisa weh wah gila ini ini yang bikin failed itu bukan solution melainkan Yue Jing dia AFK disitu gak bisa gue bunuh gimana ya cara bunuh dia ya gue musuh kali ya bentar gue akan coba musuh dari sini kena gak ya kena gak ya lah 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 gue musuh dia langsung gerak nah gitu dong anjir dia tadi AFK doang hmm dasar istri gak oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit dia kayaknya lagi ngisi musuh tadi ya hmm mampus istrinya Zuga Liang nih sama aja kayak Zuga Liang sama-sama merepotkan oke sip nah sekarang baru strateginya berhasil nah sip fire attack was successful the fire attack ya bener kan the fire attack was successful jadi disini tadi ada tulisan illusion strategy has failed dikarenakan gue tadi jatoh guys jatoh dan gamenya tiba-tiba apa namanya kayak sedikit ini ya sedikit ada ngebug ada ngebug soalnya tadi bisa kalian liat Yue Ying gak bergerak sama sekali tapi untungnya fire attack berhasil oke bentar nih dia mau kemana nih bermaksud menuju ke tempatnya si Sun Quan juga nih kayaknya ya tuh dia tuh nyewakin gue ini yang paling gue gak suka orang-orang kayak gini nih dia gak niat bertarung dia cuman apa niatnya tuh langsung menuju ke tempatnya Sun Quan ya tuh pokoknya langsung otw kesana dia tuh oke sekarang kita tinggal menuju ke beberapa area di atas sana ya pokoknya disini kelompoknya Liu Bei sudah sudah kalah di tempat ini ya tiba-tiba kastil ditutup ternyata ada jebakan dong ada jebakan Liu Bei muncul bersama Zhou Yun sama Zuge Liang kita gak bisa ngejar mereka walaupun tempatnya sudah dibakar ya mereka masih bisa bermaksud untuk kayaknya mau kabur mereka hmm serot masih belum mati iya Liu Bei sama Zuge Liang mereka pada kaburnya ini kalau misalkan di dinasi warna 6 itu mereka kaburnya lewat itu guys lewat apa tuh namanya kayak jalan jalan itu loh jalan kayak labirin gitu ya tempat labirin gitu oke let's go ini dia si apa Zhou Yun hmm ayo kita keroyok Zhou Yun ya Liu Bei udah hilang dia udah kabur sama si Zuge Liang di tempat ini oh shit jangan sampai gue mati disini hmm nice oke itulah dia kita berhasil untuk memukul pasukannya si apa pasukannya si Liu Bei dia have done enough it would seem that victory is beyond us today Terima kasih. Ada Zuge Liang, Yue Ying, oke tinggal beberapa orang doang sih. Sedangkan disini kastilnya harus kita buka dengan cara mengalahkan defense kapten. Oke, sedangkan disini beberapa officer yang di bagian luar, itu kita serahkan kepada si itu ya, si siapa? Gunning sama Lingtong. Sekarang kita ditemani sama my waifu, Lian Shi. Wah sayang banget disini. Kita kayaknya gak dikasih kesempatan untuk menggunakan Lian Shi. Jadi sorry banget ya, kalau misalkan di World Troop ini, kita tidak bisa menggunakan Lian Shi. Soalnya disini kita menggunakan karakter sesuai dengan cerita ya. Oke bentar, kita akan fokus dulu. Ada beberapa pasukan Phantom, Phantom Soldier, ada jebakan juga. Pokoknya disini mereka tuh kayak tidak memperbolehkan kita untuk lewat menuju ke tempatnya si Liu Bei. Tapi ini gampang banget sih labirinnya. Ini lebih gampang daripada labirin yang ada di dinasti World 6. Itu ribet banget dan kita harus memperbesar mapnya. Biar jalannya tuh lebih kelihatan jelas ya. Tapi kalau ini gak perlu gue zoom ya. Tuh gak perlu gue zoom kayak gini, mapnya udah kelihatan kita harus kemana. Jebakan-jebakannya juga gak penting banget. Phantom Soldier kita gak usah lawan. Pasukan bayangan kayak gitu. Pasukannya juga liang. Ayo kita lawan Dukun ini. Satu, dua. Kombo. Langsung musuh. Serot. Masih belum mati. Sekarang sekali lagi. Nice. Oke gue dapet Falcon Wing. Ayo. Nice. Masih ada jebakan anjir. Dia punya balista kayak gitu dong. Iya sekarang kita akan kalahkan istrinya si Zuge Liang. Yaitu Yue Ying ya. Ini dia. Cewek kampetnya yang tadi AFK. Gak jelas di sungai. Oh shit. Oh shit. Bentar ju. Si. My waifu di mana ya? Kliansi. Oh. Oke. Dia di belakang gue. Iya gue kira kliansi ketinggalan di belakang. Oke oke oke. Bentar bentar. Kabur kabur kabur. Nice. Kita berhasil mengalahkan Zuge Liang dan juga Lianshi. Eko Lianshi. Yue Ying. Yuk come on my waifu. Jadi yang maju ke depan tuh cuma dua orang. Cuma Lushun. Bersama dengan Lianshi ya. Kita akan coba lihat apakah kita bisa mengalahkan Liu Bei. Oke sabar. Sabar Sun Kuan. Sabar. Iya Sun Kuan lagi diserang juga tuh. Di bagian sana. Sun Kuan lagi ngapain sih? Ikut-ikutan kesini. Oh shit. Iya. Zoyun bermaksud untuk nyerang Sun Kuan ya? Oh bukan. Zoyun munculnya disitu. Oke. Aman sih. Aman. Untung Zoyun gak muncul di labirin. Gue takutnya Zoyun menuju ke tempatnya Sun Kuan. Oke berarti gue akan coba kalahin si kampret ini dulu. Hmm. Satu. Dua. Oh shit. Mereka pada ngumpul semua disini dong. Bentar. Bentar. Gue dikroyok ini sih. Nice. Yuk Zoyun tiga sedikit lagi. Oke sip. Zoyun mati. Iya tinggal si Laitong. Siapa lagi tuh? Ada Zhang Yi. Bentar. Itu tadi apaan sih? Defeat Masu and Disable Stone Sentinel Maze. Jadi disini. Apa tuh namanya kayak beberapa patung-patung. Sama. Apa tuh. Beberapa jebakan di labirinnya. Itu bisa kita non aktifkan dengan mengalahkan si Masu. Agar si Sapa Sun Kuan bisa lewat. Tapi gak usah lah. Ngapain. Kita balik lagi kesana. Buang-buang waktu ya. Kita bisa langsung mengalahkan si Liu Bei disini. Iya ini. Kenapa anjir? Iya. Ada dari kalian juga yang bilang bahwa. Bang. Apa namanya. Itu. Nge-lag kayak gini ya. Iya. Kayak gini. Slow motion. Ada slow motion. Dikarenakan. Apa namanya. Gue tuh bermainnya tuh terlalu ini. Terlalu. Apa namanya. Kombonya terlalu pro. Atau terlalu cepat. Jadi gamenya tidak bisa. Apa namanya. Meikuti apa yang gue tekan gitu loh. Jadi tiba-tiba gamenya slow motion. Iya iya sih gue. Soalnya. Pada saat memencet kombo. Biasanya emang cepat banget. Jadi. Gamenya tuh. Nyampe gak bisa ngikutin. Apa yang gue pencet. Oh shit. Sun Kuan dalam masalah. Kita harus cepat-cepat ngalahin Liu Bei disini. Jangan sampai Sun Kuan mati. Please. Please. Oh shit. Oh shit. Bentar-bentar. Kabur-kabur. Liu Bei lagi ngamuk. Liu Bei relying. Iya tuh. Kalau lagi ngamuk kayak gini. Darahnya semakin tebel ya. Berkurang deket banget coy. Bentar. Isi musuh dulu. Isi musuh. Isi musuh. Nice. Nice. Itulah dia. Liu Bei akhirnya kita berhasil. Iya. Tapi dihentikan sama istrinya. Iya. Please. Jangan bunuh dia. Dia bukan lagi ancaman. Kata istrinya. Nah. Sun Kuan akhirnya datang. Sama. Sama si toket besar. Shui sudah berhasil hancur. Kita gak perlu bertarung lagi. Katanya si Sun Kuan. Ya aku tidak ingin melukai hati adikku lagi. Kakak. Terima kasih. Jadi dikarenakan Liu Bei adalah istri. Dari Sun Shang Shang. Itulah kenapa. Sun Kuan disini. Tidak mau. Untuk membunuh Liu Bei. Pokoknya udah. Lompok Shui sudah hancur. Udah. Kita gak usah bunuh si Liu Bei. Ya. Mereka berhasil untuk. Apa. Kok membunuh. Mengalahkan. Mengalahkan Liu Bei. Nah disini akhirnya. Liu Bei setelah pertarungan itu. Dia jatuh sakit. Dan mati ya. Disitu ya. Gak lama dia mati. Ya. Sedangkan di kelompok Wei. Itu Shou-Shou mati. Dan digantikan oleh anaknya. Yaitu si Chou-Pi. Dia menjadi seorang Emperor of Wei. Atau Kaiser Wei. Nah. Tapi gak tau nih. Chou-Pi mau ngapain. And lay in wait for the impending battle at Dongkou. Dongkou. Battle of Dongkou. Waduh ada Zhang Liao juga. Lui Shun. Sun Shun. Who had coward in fear before him at Hefei. Was no more. Lu Shun. Ding Feng. Lu Shun. Ding Feng. Zhou Tai. Ling Tong. Lian Shi. Lian Shi. Ya. Disini kelompok Wu sudah sangat dipenuhi oleh orang-orang yang kuat ya. Ada gunning juga sih. Lumeng sudah mati. Oke. Ini adalah kayaknya pertarungan terakhir ya. Battle of Dongkou. Oke bentar. Kayaknya masih ada cutscene. Disini apapun yang terjadi. Si Lian Shi itu bener-bener apa sangat peduli ya. Sangat respect dengan si Shun Kuan. Um. My lord. You must never forget. That it is your wisdom and vision that has kept us all safe. It's very kind of you to say so. oke persiapan sudah selesai katanya ilusion kita tinggal menunggu perintahnya si sun kuan nih ya kita berhasil untuk mengalahkan shu di yiling sekarang kita harus mengalahkan way oke ya kita harus membuat wu atau orang-orang wu menjadi bahagia ya ini demi kingdom dan juga demi keluarga oh langsung bertarung ya ini kita akan lanjut di next video ya ya ini gak ada bacot-bacotan langsung bertarung battle of apa nih namanya gue lupa battle of dongkou gue lupa apakah disini apa namanya battle of dongkou ini ada juga di ini di dinasti warrior 6 gue lupa sih jadi kita akan coba lanjut lagi di next video ya defeat the way vangguard jadi disini gue ingin menjelaskan bahwa kita sudah berhasil untuk mengalahkan si liubei sebelumnya tadi ya di cutscene tadi terus setelah itu liubei jatuh sakit dan akhirnya mati itu ada ceritanya juga di beberapa video yang sebelumnya pada saat gue pakai kelompok shu terus abis itu si sao sao kan juga mati ya sao sao mati digantikan oleh anaknya tapi disini tapi disini apa kelompok wei dan juga kelompok wu itu sudah tidak apa namanya tidak kayak bekerja sama gitu loh jadi apa kelompok wei sama kelompok wu itu sama-sama pengen memperbutkan China jadi itulah kenapa disini akhirnya terjadilah perang lagi antara wei sama wu setelah sebelumnya kita bekerja sama dengan wei sekarang kita akhirnya bertarung lagi dengan wei tapi bedanya disini ketuanya bukan cao sao lagi tapi adalah si cao pi tapi kayaknya cao pi belum muncul ya jadi cuman si zang liao kayaknya pertarungannya dibagi menjadi dua deh jadi disini masih belum muncul banyak ya jadi baru dikit kita akan coba lanjut lagi di next video jadi pokoknya terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton dan sampai bertemu di video berikutnya goodbye guys sub indo by broth3rmax